Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengerti materi berikutnya Baik, yang pertama adalah Yawmun 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 artinya hari Yang kedua Usbu'un 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 artinya pekan Atau minggu Yang ketiga Al-ud-latu 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 Artinya Libur Atau hari libur Baik, di dalam satu pekan Atau di dalam satu minggu Terdiri dari tujuh hari Biasanya kalau kita Biasa menggunakan bahasa Indonesia Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Dan minggu Nah beda halnya dalam penggunaan bahasa Arab Biasanya kita menggunakan hari yang pertama Adalah Hari Minggu Atau dalam bahasa Arabnya kita sebut dengan Yaumul Ahadi Yaumul Ahadi Yaumul Ahadi Artinya hari Minggu Atau hari Ahad Kemudian yang kedua Adalah Yaumul Isna'ini Yaumul Isna'ini Pakai huruf Tha Yaumul Isna'ini Artinya hari Senin Yang ketiga Adalah Yaumul Isna'i Yaumul Isna'i Yaumul Isna'i Artinya hari Selasa Yang keempat Yaumul Arbi'a'i Yaumul Arbi'a'i Yaumul Arbi'a'i Artinya hari Rabu Hari yang kelima Yaumul Khomisi Yaumul Khomisi Yaumul Khomisi Artinya hari Kamis Yang keenam Yaumul Jumu'ati Yaumul Jumu'ati Yaumul Jumu'ati Artinya hari Jum'at Dan yang ketujuh Yaumul Sabati Yaumul Sabati Yaumul Sabati Atau hari Artinya hari Sabtu Dalam penghafalannya InsyaAllah sangat mudah Karena Penyebutannya hampir mirip dengan Yang biasa kita gunakan di dalam Sehari-hari Baik Sekian materi kita hari ini Kita akhiri pembelajaran kita Dengan bersama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Syukran Alakul Ikhtimamikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Terima kasih Terima kasih.